Intro Untuk bertahan hidup, setiap hewan punya caranya masing-masing dalam menangkap mangsa. Aksi makan dan dimakan antar hewan di alam liar menjadi hal yang sangat biasa dan terjadi setiap harinya. Bukan hanya tentang para hewan besar dan terkenal buas, hewan kecil dan imut sekalipun bisa berubah jadi predator yang mematikan. Mari kita lihat video yang satu ini. Seekor jaman berukuran besar dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Yup, sekelompok berang-berang terekam sedang bertarung melawan Cayman yang masuk ke wilayah mereka. Awalnya berang-berang tengah asik bermain di dalam air tanpa menyadari, tidak jauh dari tempatnya berkumpul, seekor Cayman sedang memantau dan berusaha mendekat. Pertarungan antara kawanan berang-berang dan Cayman tak terelakkan. Uniknya berang-berang selalu berhasil menghindari gigitan Cayman dan menyerang balik dengan menggigitnya hingga sang predator memilih mundur. Momen berburu hewan di dalam air tidak berhenti di sini saja. Masih banyak momen lain yang bisa kalian saksikan, seperti yang telah hewan populer sajikan berikut ini. Diawali pertarungan ular jenis anakonda dengan seekor Cayman yang terjadi di dekat sungai Kuyaba, Brazil. Tua reptil ini saling bergulat untuk mempertahankan diri dan berusaha mengalahkan satu sama lain. Entah siapa yang akan berakhir jadi mangsa? Dalam video terlihat, anakonda menyerang dengan membeli tubuh Cayman yang berukuran lebih besar. Berusaha menyelamatkan diri dari belitan ular, Cayman pun masuk ke dalam air diikuti anakonda. Wow! Ternyata trik ini berhasil membuat anakonda kewalahan. Setelah Cayman muncul kembali ke permukaan air, anakonda tidak lagi membeli tubuhnya. Tak ingin membuang waktu, si Cayman kemudian menjauh dari jangkauan ular. Disusul anakonda yang kembali ke sarangnya tanpa membawa hasil buruan. Pertarungan sengit, anakonda memburu Cayman berakhir imbak tanpa ada yang menjadi mangsa dan pemangsa. Lagi-lagi, Cayman mengambil peran dalam video berikut ini. Tampak seekor jaguar yang sedang berenang di sungai. Tanpa takut atau ragu, jaguar tetap melanjutkan aktivitasnya siang itu. Meski sadar, ia sangat berpotensi menjadi santapan predator lain yang sedang memantau dari kejauhan. Sepertinya jaguar yang juga merasa lapar, memiliki keberanian lebih ketika melihat Cayman. Bukannya lari, ia malah berniat menjadikannya menu makan siang. Diam-diam, jaguar menyiapkan rencana untuk menyerang. Sementara Cayman tetap tenang, karena merasa dirinya bukan hewan buruan jaguar. Tiba-tiba saja, jaguar menerkam Cayman tepat di kepalanya. Cayman mencoba melawan, namun setelah bertarung selama beberapa saat, ia akhirnya kalah. Jaguar kemudian menyeret santapan siangnya ke sungai untuk ia nikmati. Sekilas kalian mungkin akan berpikir, hewan dalam video selanjutnya masih Cayman. Tapi bukan ya gengs, ini adalah aligator. Masih berkerabat dekat dengan hewan buaya. Dapat kalian lihat bagaimana kekuatan aligator saat bertarung, karena tak rela dijadikan cemilan oleh ular piton yang tengah memburunya. Sayang, ular piton tak cukup tangguh untuk mengalahkan aligator dalam pertarungan. Seperti yang kalian tebak, ia pun berakhir menjadi mangsa. Sungguh mengenaskan. Dari buaya kita beralih ke pertarungan yang tak kalah mencengangkannya. Sekor kangguru terlihat sedang berada dalam sungai yang airnya cukup dangkal. Jangan lupakan kedua anjing yang terus menggonggong ke arahnya. Tampaknya si anjing berusaha memburu kangguru. Niat hati mau menyelamatkan diri dengan masuk ke sungai. Malah seekor anjing berwarna hitam ikutan nyebur dan terus berusaha menyerang. Kangguru pun mulai membela diri dengan mengarahkan pukulannya berkali-kali pada anjing. Hingga membuatnya berontak. Sementara anjing lain yang berwarna putih malah asik memantau dari daratan tanpa berniatur membantu. Mungkin si anjing takut kotor kali ya. Sekor anjing diterkam buaya di pinggir sungai Ciambal, Rajasthan, India. Si anjing kecil tampaknya tidak menyadari bahaya yang mengintai tempat di bawah permukaan air. Beberapa saat kemudian, sekor buaya besar melompat keluar dari sungai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Reptil ini menangkap anjing kecil dan tak berdaya tepat di rahangnya. Anjing yang kaget terus merinti ketakutan sebelum akhirnya diseret ke dalam air oleh buaya. Setelah memangsa seekor anjing kali ini, buaya berhasil menyerang antelop yang sedang minum di pinggir sungai bersama kawanannya. Momen perburuan buaya memang tidak ada habisnya. Seperti dalam video berikut, dengan sabar sang predator menunggu seekor antelop menyelesaikan aktivitas minumnya. Lalu tanpa aba-aba mulai menerkam. Serangan tiba-tiba yang tertuju tepat di kepala antelop membuatnya tak berdaya. Hanya untuk sekedar melawan atau memberontak. Dengan pasrah, antelop pun bernasib sama dengan anjing yang berakhir menjadi santapan sang buaya lapar. Berlanjut ke beruang kutub yang super gemes. Tampangnya sih kalem, tapi kemampuan berburunya tak main-main. Keahlian beruang kutub dalam berburu ikan tentu sulit untuk ditandingi. Terlihat dari kelihatannya menerkam ikan yang berukuran cukup kecil di sebuah aliran sungai. Awalnya, ia hanya berjalan modar-mandir. Hingga akhirnya mulai merasakan keberadaan ikan tidak jauh dari tempatnya berada. Dengan sehingga beruang langsung nyebur ke sungai tepat sasaran. Ia pun mendapatkan buruannya tanpa perlawanan. Tentu saja karena ikan bukan lawan yang sepadan bagi beruang kutub. Masih asing dengan hewan imut yang satu ini? Siput berbentuk kerucut yang umumnya dikenal dengan siput pembunuh. Disebut demikian karena racun berbahaya yang ia miliki. Keganasannya tampak dalam video berikut. Ketika siput mulai merasakan keberadaan mangsa di sekitarnya, siput kerucut yang sedang berburu pun mulai mengeluarkan belalainya keluar. Oh ya gengs, siput pembunuh bisa menarik belalai penembaknya yang beracun keluar masuk. Juga bisa membengkokannya kemana saja. Racunnya begitu kuat sehingga ikan yang tertembak langsung lumpuh seketika. Ia kemudian melanjutkan aksi berburunya dengan mendekati ikan, lalu menelannya bulat-bulat. Kejam sekali. Video selanjutnya lagi-lagi akan membuat kalian terheran. Lihat saja, si kecil musang yang dengan percaya diri mengendap-gendap sambil memperhatikan angsa yang tengah berenang dengan kawanannya. Kalian tentu tidak akan menyangka kalau musang mencoba untuk memburu angsa. Faktanya, ia memang sedang berburu. Tanpa takut, musang mulai mendekat ke arah angsa, lalu menggelayut di atas lehernya. Benar-benar nekat. Tak sampai di situ ia bahkan mencoba menyerang angsa lain dengan menggigit kepalanya. Angsa yang berhasil melepaskan diri, kemudian berenang menjauh. Merasa gagal memenangkan buruan, musang akhirnya menyerah dan membiarkan angsa pergi. Momen perburuan hewan yang terakhir antara babun dengan burung cantik flamingo. Babun yang lapar terlihat berada di pinggir sungai tempat para flamingo berkumpul. Setelah cukup lama mengamati, babun akhirnya mulai melancarkan serangan dan melompat masuk ke dalam air menuju puluhan burung flamingo. Dengan tergesa, ia mulai memilih salah satu untuk menjadi santapannya. Burung yang panik karena kedatangan hewan lain pun mulai berhamburan dan peterbangan ke sisi lain sungai. Sepertinya alam sedang berpihak pada si babun karena berhasil menerkam seekor burung cantik di tangannya. Lalu dengan kasar menyeretnya ke daratan, kemudian memakannya.